Misalnya kegemarannya Riado Riado itu adalah Bermain Juga-juga ada bermacam-macam Bermain bola Dan lain sebagainya Baik Silahkan dilihat bukunya Halaman 43 Adar Suhasalis Hiwayati Tukman kita ada belajar Lima kegemaran Hal awal Yang pertama adalah Di sini ada Menggambar Menggambar ini Di dalam bahasa Arab Adalah Rosem Rosem Lalu ada Kiroah Kiroah itu adalah Membaca Kiroah Dari kata Koroayakro Lalu ada Gina Gina itu Menyanyi Lalu Ini masih kita mengulang Yang kemarin Yang kemarin dulu ya Lalu ada Rokkesun 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 itu Adalah menari Menari Ini tulis di sini Rokkesun Lalu ada Riyado 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 itu artinya Olahraga Riyado 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 Bimakna Olahraga Lalu berikutnya ada Kurotun 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 Itu artinya Adalah Bola Kalau bermain bola Berarti Lakbul Kurroh Kurroh itu artinya Adalah bola saja Tidak ada Permainannya Lalu berikutnya Lalu berikutnya Kita juga sudah mempelajari Kemarin Sibahah Sibahah itu adalah Bernam Berikutnya Ada Jaryun Jaryun itu Seperti gambarnya Ada orang Berlari ya Jadi arti dari Kata Jaryun Itu adalah Berlari Ustaz udah bisa Saskrin ya Hiwayah Jadi ada Berapa Hiwayah Ini disini Wahid Isnani Salasar Bahwa Homsasita Sabang Saman Ada delapan Hiwayah Yang sudah kita Belajari Kemarin Masih ingatkah Arti Daripada Kegemaran Yang kita Belajari Kemarin Coba Ini Bacakan ya Kiroah Apa artinya Kiroah Kiroah Membaca Membaca Yang lain Boleh Dihidupkan Lalu berikutnya Ginaun Artinya Ginaun Menyanyi 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 Betul Lalu ada Riado Apa artinya Riado Sepak bola Olahraga Olahraga Betul Bening Riado Artinya adalah Olahraga Lalu ada Roksun Apa Roksun Menari Menari Lalu ada Sibah Sibah Berenang Berenang Itu Lalu berikutnya Ada Rosmun Apa Rosmun Rosmun Menggambar 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 Lalu berikutnya Ada Jaryun Apa artinya Jaryun Berlari 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 Betul Lalu ada Kurrotun Apa artinya Kurrotun Bolah Saib Betul Nah dari Kedelapan ini Termasuk Kedalam Kategori Hiwayah Apa artinya Hiwayah Hiwayah Artinya Hobie Kalau hobiku Maka ada Hiwayati Akhirannya Menggunakan Ti Yang merupakan Domir Kepemilikan Aku Tapi kalau Hiwayah Hiwayatun Saja Ini artinya Adalah Hobi Atau Kegemaran Anak-anakku Yang sole Kita lanjut Nah ini Kemarin Juga Sudah Nah ini Juga Sudah Ini Juga Nah ini Ayo Mengucapkan Nama Huruf Berikut Dari Kata Nun Nah ini Dibacanya Huruf Apa Nun Jadi Ini Belum Menjadi Sebuah Huruf Na Kalau Dia Tidak Ada Harokatnya Maka Masih Dibacanya Sebagai Huruf Nun Jadi Ini Adalah Nun Kalau Ada harokatnya Na Kalau ada Harokatnya Baru Dibacanya Na Tapi Kalau Nggak Ada Berarti Ini Masih Huruf Nun Jadi Kita Membacanya Ini Sebagai Huruf Nun Ya Toib Yang pertama Dari kata Nun Disini Ada Gambar Apa Harimau Coba Apa Bahasa Harimau Namirun Betul Kita Ulangi Barang-barang Namirun 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 Ini adalah Seekor Harimau Dalam bahasa Arab Kita menyebutnya Sebagai Namirun Berikutnya Ulangi setelah Pada ini Bacakan Inabun Baca Bunnun Sudah Sudah Berada Di Dalam Gelas Itu Bahasa Arab Nah Ini Hanyalah Bici Kopinya Saja Dalam Bahasa Arab Kita Menyebutnya Bun Nah Sekarang Nah Ini Sekarang Dari Kata Atau Dari Huruf Lang Huruf Lang Ini Adalah Huruf Lang Jadi Kalau Tidak Ada Harokatnya Ini Bukan huruf La Tetapi Huruf Lang Kita Menyebutnya Menggunakan Huruf Asli Hijaiahnya Baik Yang Pertama Ulangi setelah Pada ini Lahmun 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 Kira-kira Kalau sesuai Dengan Gambarnya Lahmun Itu Artinya Apa? Lagi Ya Betul Lahmun Artinya Adalah Daging Berikutnya Ini mudah Banget Kolamun Kolamun Satu kali lagi Kolamun Kolamun Ya Apa arti Kolamun Pulpen Pulpen Betul Lalu Yang terakhir Posisi Lanya Ada berada Di akhir Namlun 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 Baik Apa artinya Namlun Semut Semut Yang ada Dalam surat Al-Quran Itu namanya Surat An-Namlun Atau Surat Yang artinya Semut Semut Berikutnya Berikutnya Ini menulis Sudah bisa menulis hijai ya Huruf lam Sudah Sudah ya Seperti ini huruf lam ya Oke baik Kalau mengurai kata sudah bisa atau belum Sudah Sudah Mengurai kata menjadi huruf Atau Merangkai huruf menjadi sebuah kata Sebagai contoh Ini huruf apa La La Ini huruf apa Ha La Lalu berikutnya ini huruf apa Ma Mim Atau ma Ya Kalau disambung menjadi apa dibacanya Lahmun Oh iya Menjadilah Lahmun Nah Berikutnya Kalau Kata lahmun Ini kata lahmun ya Terdiri dari huruf apa saja Yang pertama La La Betul Lalu huruf Apa lagi Ha Betul Lalu huruf apa lagi Mim 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 Jadi Dari kata lahmun Apabila diuraikan Terdiri dari Tiga huruf Yang pertama Ada lam Lalu ada ha Lalu ada Mim Begitupun juga Huruf lah Ditambah huruf ha Ditambah huruf mim Apabila dirangkai Disambung Satu persatu Maka menjadi kata Lahm Atau lahmun Ya Oke Baik Nanti ini kita kerjakan Yang merangkai kata Kita lanjut terlebih dahulu Nah ini ada Imbuhan Atau awalan Yang dari Ja Atau Ja Coba kita lihat Kita baca terlebih dahulu Ulangi setelah pada ini Bacakan Ja 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 Atau wortel Berikutnya Nah ini ada gambar Dengan posisi Janya di tengah Kita baca bersama-sama ulangi setelah ini Bacakan rojulun Sekejap lagi Rojulun Kira-kira apa sih arti dari kata rojulun Siapa yang tahu Guru laki-laki Kalau gambarnya ya betul Seorang guru laki-laki Tetapi kata rojulun Artinya adalah Anak muda Laki-laki atau Seorang pemuda Rojulun itu pemuda Pemuda Atau anak laki-laki yang masih Berusia muda Ya itu bahasa artinya adalah Rojulun Ya ada Ibnun Kalau Ibnun itu adalah Anak laki-laki Kalau rojulun itu adalah pemuda Lalu yang paling akhir nanti ada Shaykhun Shaykh itu adalah orang yang sudah Tua Berikutnya Ini dari kata Dari huruf J Tapi J nya berada di akhir kata Kita baca barang-barang Saljun 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 Es batu Es batu Ya tetapi disini gak pakai batu Es aja cukup Es Es krim Salju itu Saljun ini hampir mirip dengan kata Salju Ya kalau di luar negeri ada namanya Hujan salju Nah itu bahasa Arab menggunakan Transliterasi dari kata salju Yang mana artinya adalah Es Saljun Sayyip Berikutnya Nah ayo menulis Nama-nama hobi berikut ini Nah karena ditulis ini sulit Disebutkan saja Kita lihat pada halaman 44 Disini ada nama-nama hobi Ini ya Ada Kiroah membaca Ginaun menyanyi Rosmun menggambar Froksun menari Rialdotun olahraga Kurrotun bola Sibahatun berenang Dan Jaryun berlari Ini kita sudah pelajari Dan sudah kita artikan tadi Sekarang coba Kita sebutkan kembali Apa aja sih Bahasa Arab Dari gambar Yang ada Pada Lembar berikut ini Ini pakai bahasa Arab ya Kira-kira apa bahasa Arabnya Menggambar Siapa yang tahu Rosmun Rosmun kepala Bukan Rosun Bukan Rosun Ros Ros Rosmun Rosmun Iya betul Rosmun Betul bening Rosmun Rosmun artinya adalah Menggambar Menggambar Berikutnya Ini tadi sudah ya Rosmun ya Lalu berikutnya Menari Apa bahasa Arabnya menari Siapa yang tahu Menari adalah Ya mengguna Ya mengguna Langkof ya Rosun Tarokkoso ya tarokkosu Dari kata tarokkos Kalau masdarnya adalah Rosun Rosun ini artinya menari Berikutnya Gambar berikut ini Apa bahasa Arabnya Menyanyi Supaya yang tahu Ginaun Ginaun Ya betul Ginaun Ginaun Artinya adalah Menyanyi Berikutnya Ini ada Gambar apakah ini Ada gambar orang Dan ada gambar bola Kira-kira Olahraga Ya betul Olahraga Bahasa Arabnya adalah Rial Berikutnya Apa bahasa Arabnya Membaca Kiro Atun Kiro Atun Atau Kiro Ah Dari kata Ikro Koro Ayah Kro Kiro Ah Ya dalam surat ala Ayat pertama Itu ada kata Ikro Bacalah Nah itu dari kata Koro Ayah Atau Koro Ah Atau Kiro Ah Yaitu artinya adalah Membaca Sayyid Ini ada Sebuah lirik lagu Dengan ada Beca Tahu lagu Beca gimana Enggak 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 Ya kurang lebih Liriknya Hiwayati Kiro Ah Akro U Fil Istiro Ha Akro U Kulayaum Fil Bayi Tiwal Madrosa Indi Kutubun Kati Rok Kisotun Mutan Awia Ana Ana U Hibu Al Kiro Ah Ya Kalau kita artikan Hiwayati Kiro Ah Kegemaranku adalah Membaca Aku membaca Pada jam Istirahat Aku membaca Setiap Hari Di rumah Dan Di sekolah Aku punya Buku yang banyak Kisotun Mutan Awia Kisah-kisah Yang bermacam-macam Ana Ana Hibu Al Kiro Ah Saya Saya Suka Membaca Ini adalah Lagu dengan Lirik Bicak Ini juga Berikutnya Ada juga sama Ada yang juga sama Kiwayati Riyadotun Kalau kita artikan Kegemaranku adalah Olahraga Hiwayati Riyadotun Umaris Artinya Menggambar Menggambar Setiap Setiap Pagi Al-Abu Mahal Asdiko Aku Bermain Bersama Teman-teman Di Maidan Al-Madrosa Di Lapangan Sekolah Ariyado Sa'idah Olahraga Itu Menyenangkan Tu' Ti Badani Siha Memberikan Badanku Kesehatan Ana Ana Hibu Ariyado Aku Aku Suka Olahraga Ini Liriknya Pakai Lagu Beca Nanti Silahkan Boleh Dicek Di Mana ya Kalau ngecek Lagu Lagu Beca Itu Kayak Gimana Tinggal Diganti Oke Baik Berikutnya Ini ada Tadribat Silvasel Dirosil Awal Atau Latihan Evaluasi Pembelajaran Di Semester Pertama Dirosil Awal Baik Sebentar Terlalu Kompleks Sekarang Kita Mengurai Kata Saja Yang Tadi Sudah Ada Di Atas Nah Kita Mengurai Kata Silahkan Dikerjakan Di Buku Tulis Dibuka Buku Tulis Silahkan Dibuka Buku Tulis Dikerjakan Mengurai Lalu Menyambung Atau Merangkai Huruf Silahkan Dikerjakan Silahkan Silahkan Dikerjakan Namir Apabila Disambung Menjadi Apa Lalu Namirun Apabila Diurai Menjadi Apa Silahkan Menjadi Terima kasih. Kita masih nunggu yang lain. Sudah dikerjakan? Yang sudah angkat tangan, boleh raise hand. Raise hand-nya di zoom bisa raise hand kayaknya. Ini sudah? Nenden sudah? Ya, baik. Kalau sudah, coba kita baca bareng-bareng ya. Tata inabun terdiri dari tiga huruf. Huruf apa saja, Kak? Ini di sini saja. Inabun terdiri dari tiga huruf. Huruf apa saja bisa disebutkan? Yang pertama ada huruf kata, Ain. Ya, huruf Ain. Lalu huruf apa lagi? Nun. Lalu huruf... Huruf Ba. Ya, dibaca inabun. Berikutnya, coba. Dari kata lam, ba, dan nun. Apabila digabung menjadi apa dibacanya? Labanun. Oh, iya, betul. Labanun. Berikutnya. Ibnun. Apabila diurai, huruf apa saja? Isinya, Ibnun. Terdiri dari tiga huruf. Huruf apa saja? Yang pertama adalah huruf... Huruf alif. Ya. Alif. Terus huruf apa lagi? P. Nah. Ba. Betul. Lalu yang terakhir huruf apa? Nun. Nun. Ya. Berikutnya, huruf na, ma, dan run. Apabila digabung menjadi apa katanya, susunannya? Namir. Ya. Nami. Namir. Ya, Nami ya. Atau harimau. Oke, baik. Sudah selesai yang ini? Sudah bisa ya? Sudah. Oke, kita lanjut. Sudah selesai. Kita lanjut ke pembelajaran keempat. Tadi kita pelajaran ketiga. Sekarang kita lanjut ke pelajaran yang keempat. Baik. Bisa diperhatikan. Pelajaran keempat. Adarsu Arobi. Alamu. Adarsu Arobi adalah pelajaran keempat. Di pelajaran keempat ini, kita belajar tentang Baiti. Di dalam pelajaran keempat, disini ada mengamati, membaca, menyimak, berbicara, menulis, dan berlatih. Sekarang kita mengamati terlebih dahulu. Ini gambar apa sih? Apa sih arti dari kata Baiti? Silahkan diperhatikan. Siapa? Kira-kira? Rumah. Rumah. Betul? Rumah. Ya. Kalau mengamati itu kita lebih detail lagi. Jadi tidak hanya menyebutkan ini gambar rumah. Nah kira-kira di dalam rumah atau rumah ini ada apa saja selain rumah gambarnya. Ada apa saja? Ada pintu. Ada pintu, betul. Ada apa lagi? Jendela. Ada jendela. Ada jendela, betul. Ada apa lagi? Ketum asan. Kerobong asap. Ada atap. Ada tembok. Ada apa lagi? Pohon. Ada pohon. Ini pohon hias biasanya di depan rumah ya. Semak semak. Semak semak. Ini tanaman bukan semak semak. Lalu ada pohon juga di sini. Nomor berapa rumahnya? Berapa ini? Nomor sembilan. Ya betul. Sembilan. Jadi inilah yang disebut sebagai mengamati. Kalau tadi gambar apa ini rumah? Ya itu baru sekedar melihat. Tetapi kalau mengamati berarti kita melihat secara lebih detail. Lebih spesifik lagi. Ini kira-kira gambarnya seperti apa. Ba'iti. Betul rumah. Tapi terakhirannya ada kata ti. Ba'iti. Nah, kalau ba'iti berarti artinya adalah rumah siapa? Rumahku. Ya, betul. Rumahku. Jadi ba'iti itu adalah domir kepemilikan kepunyaan aku. Jadi artinya ba'iti adalah rumahku. Ada slogan atau ada tagline ba'iti janati. Siapa yang tahu artinya? Ba'iti janati. Ya, betul. Rumahku adalah surga ku. Nah, ini adalah sebuah rumah. Rumah siapa? Ba'iti adalah rumahku. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini ada kosa katanya. Dari hasil pengamatan tadi, disini ada gambar. Yang pertama, ba'itun. Coba ulangi barang-barang bersama-sama ya. Dibuka mikrofonnya, boleh. Ba'itun. 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 Betul. Satu kali lagi, ulangi setelah Pak Dini bacakan. Ba'itun. Ba'itun. Ya, apa artinya ba'itun? Rumah. Nah, ada perbedaan antara ba'iti dan ba'itun. Kalau rumah saja, itu arti dalam perasaannya adalah ba'itun. Tapi kalau ba'iti, itu berarti artinya rumahku. Ya, perbedaannya di situ. Berikutnya, ulangi setelah Pak Dini bacakan. Ba'itun. 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 Satu kali lagi, ba'itun. 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 Apa arti dari kata ba'itun? Pintu. Ya, betul. Pintu. Berikutnya ada, ulangi setelah Pak Dini. Na'fi-zatun. 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 Satu kali lagi. Na'fi-zatun. Na'fi-zatun. Baik. Apa arti dari kata na'fi-zah atau na'fi-zatun? Jendela. Jendela. Ya, betul. Jendela. Ya, setiap rumah itu layaknya ada pintu dan jendelanya. Berikutnya. Nah, ini sembilan, betul ya. Tetapi di sini bahasa rapnya adalah Rokmun. Coba ulangi setelah Pak Dini, bacakan. Rokmun. 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 Satu kali lagi. Rokmun. 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 Rokmun, siapa yang tahu artinya Rokmun? Angka sembilan. Salah. Salah. Jadi, Rokmun artinya bukan angka sembilan. Kalau angka sembilan itu, Tis'ah. Wahid, Isnen, Salasar, Bahumsa, Sita, Saba'ah. Nomor rumah. Tapi di sini nggak ada rumahnya, hanya Rokmun. Jadi, Rokmun itu, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, ini artinya adalah nomor. Nomor. Ya. Nomor. Nomornya aja. Kita pakai angkanya. Kalau, nomor sembilan berarti, bahasa Arabnya, Rokmun. Riz'ah. Nomor sembilan. Sayang. Berikutnya, ulangi setelah kepadanya dibacakan, barang-barang. Syari'un. Syari'un. Atau kali lagi, syari'un. Syari'un. Apa artinya syari'ah? Jalanan. Ya, betul. Jalanan. Atau, nggak usah pakai nan. Jalan. Jalan. Berikutnya, silakan diulangi, berikutnya gambar yang ke-enam. misbahun. 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 Partnya misbahun. Lampu. Ya, betul. Lampu. Lampu. Berikutnya, gambar yang ke-7. Ulangi bersama-sama. Gurfatu Naumin. Gurfatu Naumin. Satu kali lagi, Gurfatu Naumin. Gurfatu Naumin. Nah, ini mungkin yang paling panjang ya, terdiri dari dua suku kata. Ada Gurfah dan Naum. Apa artinya Gurfatu Naum? Siapa yang tahu? Kamar tidur. Ya, betul. Kamar tidur. Ya, jadi pakai kamarnya dulu. Gurfah itu artinya ruangan atau kamar. Naum itu artinya adalah tidur. Di sini ada kasur, ada lemari. Setnya adalah sebuah kamar tidur. Jadi, arti dari Gurfatu Naum adalah kamar tidur. Berikutnya, yang ke-berapa? Yang ke-8. Kita ulangi bareng-bareng. Mat Bahun. Mat Bahun. Mat Bahun. Satu kali lagi, Mat Bahun. Mat Bahun. Mat Bahun. Baik. Apa sih arti dari kata Mat Bah atau Mat Bahun? Siapa yang tahu? Dapur. Dapur. Ya, betul. Ya, betul. Mat Bahun. Mat Bahun artinya adalah dapur. Ya, selain kayak sebuah rumah juga biasanya ada dapurnya. Dapur itu tempat untuk membuat masakan. Ya, biasanya terpisah dari ruang tamu atau ruang keluarga. Berikutnya, ini ada hamamun. Silahkan diulangi. Hamamun. Hamamun. Tepali lagi. Hamamun. Hamamun. Apa sih arti dari kata hamamun? Kamar makan. Mandi. Ya, betul. Kamar. Man. Mandi. Salah satu tempat yang kalau kita masuk harus membaca doa supaya tidak diganggu oleh setan. Ya, itu adalah kamar man di hamamun. Baik, ada berapa kosa kata yang tadi sudah kita baca? Wahid, bisnen, selasa, arba, fomsa, sita, sabaah, samaniatis, ada sembilan kosa kata. Ini adalah kosa kata yang terkait dengan bayiti atau rumahku. Ada pintu, ada jendela. Rumah biasanya ada babnya, ada pintunya. Ada enggak rumah yang enggak ada pintunya? Enggak ada. Kalau rumah enggak ada pintunya, kira-kira masuknya gimana? Masuk aja kok enggak ngalah. Oh, ya betul. Tadi ada yang bilang tuh, masuk aja, Pak. Ya, benar. Jadi rumah enggak ada pintunya, yaudah masuk aja. Kan pintunya enggak ada, berarti lubang pintunya bolong. Ya. Ini berarti ya masuk aja, bisa buka pintunya, Pak. Masuk aja, enggak usah masuk lewat jendela. Masuk aja, karena pintunya enggak ada, bolong berarti rumahnya. Oke, baik. Ada sembilan kosa kata yang terkait dengan bayiti atau rumahku. Tadi sudah dibacakan, ada bayitun sampai dengan hammamun. Ya, nanti berikutnya kita lanjut lagi pekan depan. Insya Allah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ada, Pak. Apa? Ada? Apa arti minta tolong? Minta tolong? Bahasa Arabnya, minta tolong. Iya. Enggak. Minta tolong, bahasa Arabnya adalah istain. 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 Istain ya, istain. Kalau minta tolong berarti istain. Atau tolabul aun. Ya. Minta tolong kepada siapa? Silahkan. Istain bil. Bilah. Minta tolonglah kepada Allah. Jadi, istainu bisa beri wassalah. Minta tolonglah kepada sholat dan sabar. Bisa beri wassalah. Jadi, minta tolong adalah istain. Baik. Anak-anakku yang sholat dan sholatah. Cukup pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah, kita lanjut lagi pekan depan. Silahkan melanjutkan puasanya. Jangan males beribadah. Kadang orang berpuasa, bawaannya lemes saja. Tapi, sebaliknya, kita harus memanfaatkan. Karena setiap ibadah di bulan Ramadan, itu dilipat kendakan pahalanya. Oke. Kalau tidak lagi, kita akhiri. Hayanah, tatim dirosatana liyaum. Bikiro ati alhamdallah. Kita baca hamdallah. Alhamdulillah hirobil alamin. Akra doa kafarotul majlis. Kita baca doa kafarotul majlis. Subhanakallahumma wa bihani rika. Wa bihani rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Baik, silahkan. Terima kasih.